Presiden Jokowi Dodo diketahui angkat bicara soal rencana pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gepelate oleh Kejaksaan Agung. Presiden pun berpesan agar proses hukum yang saat ini tengah ditangani Kops Adiaksa itu harus dihormati. Adapun hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan pada Kamis 9 Februari 2023. Diberitakan Kejagung memastikan Menkominfo Joni Gepelate berhalangan hadir untuk memenuhi panggilan. Semestinya Sekjen Partai Nasdem itu akan diperiksa oleh Kejagung pada hari Kamis ini. Terkait kasus pengadaan Base Trend Saver Station 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Iketut Sumedana mengatakan ketidakhadiran Joni Gepelate telah diberitahu melalui surat yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kemenkominfo. Adapun ketidakhadiran Joni disebabkan karena ia tengah mendamingi Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo untuk menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan. Selain itu ia mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI dengan agenda penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan kedua UU No.11 tahun 2008. Tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemeriksaan ulang Joni akan dilakukan pada 14 Februari 2023. Lebih lanjut ia menyatakan Kejagung akan kembali melayangkan surat sesuai jadwal yang disampaikan agar Joni bisa menghadiri panggilan tersebut. Diketahui dalam perkara kasus korupsi penyediaan infrastruktur BPS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022 tersebut telah ditetapkan 5 orang tersangka. Akibat perbuatan para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jopasal 18 Undang-Undang RI No.20 tahun 2001. Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jopasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.